Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu rival bebuyutan Vietnam. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis 21 Maret 2024, live di RCTI dan streaming di PCN+. Timnas Indonesia saat ini menempati juru kunci pada klasmen grup F dengan koleksi 1 poin, kalah telah ke-5-1 saat bertandang ke markas Irak di matchday pertama, serta bermain imbang 1-1 saat bermain di markas Filipina di matchday kedua. Sementara itu Vietnam menghuni posisi runner-up klasmen dengan koleksi 3 poin, hasil dari kemenangan 0-2 saat bermain di kandang Filipina di laga pertama, serta kalah 0-1 saat menjamu Irak di laga kedua. Jika membandingkan ketajaman lini depan di antara kedua tim, nampaknya memiliki ketajaman yang berimbang. Lini depan kedua tim telah mencetak 2 gol di dua laga awal kualifikasi. Sementara itu di lini pertahanan, gawang timnas Indonesia tampil sangat buruk dengan 6 kali kebobolan di dua laga awal. Sementara itu gawang Vietnam baru 1 kali kebobolan. Head-to-head kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir, Vietnam tampil begitu dominan dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara itu timnas Indonesia tidak sekalipun meraih kemenangan. Nah bagaimana menurut kalian apakah timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Vietnam di pertandingan nanti? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Silahkan tulis pendapat kalian,